Ngomong aja, Bor, gue beli gitar ini Ya, Solo King Kok trusrutnya begini? Kata bengkel gitar di tempat gue Ini bermasalah, gak bisa lurus Gak bisa apa, lo bawa balik kesini Yang beli Solo King, merasa barangnya bermasalah Gak usah nyanyi konser karaoke pinggir gang Gak usah, lo sebut Masalahnya apa, lo kasih tau Ke Nafiri, lo bawa balik kesini Akan ibadah sama Om Aldo Kalau gak bisa, balikin Gitar baru, selesai Bahkan di Jepang pun ibadah prestis Masih juga ada ditemukan hal seperti itu Apakah sering, ya mungkin enggak Ya kalau mau gue ceritain masalah-masalah gitar-gitar yang Jepang, yang US Ya rame Sejam ya gak akan kelar Karena gitar itu memang ada masalahnya Terus, terus goblok Oh jelek nih gitar Ya enggak dong Ya enggak dong Lihat, mau coba Mau beli, mau tidak Halo Bor, balik lagi sama gue Taji Dari Nafiri Musik Kelapa Gading Dan masih bersama Mr. Ambon Tapi di video kali ini Gue gak berdua bersama Mr. Ambon Tapi bertiga bersama Om Aldo Gustavo Jadi beliau ini yang bertugas Untuk men-setting semua Solo King Yang keluar dari Nafiri Musik Kelapa Gading Betul Mr. Ambon Silahkan, kata sambitannya Buat teman-teman yang menonton video ini Oke, pertama perlu gue tegaskan dulu ya Bahwa Om Aldo itu Mulai men-setting gitar-gitar Solo King Yang keluar dari Dari Nafiri Itu baru sekitar 1 bulan lalu Betul Jadi mungkin kalau Solo King itu Lo beli 1 tahun lalu 2 tahun lalu Ya otomatis belum disetting oleh Om Aldo Ya, itu yang perlu lo pahami dulu ya Satu itu Kedua, belum semua Solo King juga tersetting Karena kan men-setting itu kan tidak Dalam waktu instan Satu gitar satu detik kan Betul Ya, jadi ya Sedapetnya, sekenanya Antri Dan kalau kebunuh laku Ya, mungkin disetting bukan sama Om Aldo Tapi kemarin disetting sama Sigit Tidak apa-apa Jago-jagoan Sigit malah Jago-jagoan Sigit Tapi bagus Sigit settingannya Untuk teman-teman tahu aja Om Aldo ini muridnya Sigit Ya, ya Om Aldo, Albert Prio Semuanya muridnya Sigit Muridnya Sigit Ya, jadi semua itu settingan gitar Awalnya Sigit Yang menguasai Awal-awalnya Nah, sekarang kita akan bahas Satu buah isu menarik Oke, oke Satu buah isu menarik Yang dari kemarin Dicari-cari terus Oleh panggung Jadi panggung itu dicari-cari Maka akan kita berikan konser Ya, konser ya Sekarang begini Banyak yang bilang Bukan banyak sih Sebenarnya cuma satu, tiga Ya, maksimum 45 orang lah Dua orang Oh, bahkan dua orang Kan dua gitar Ya, dua orang Dua gitar ya Ada dua orang yang bilang bahwa Katanya Solo King itu Trashrotenya Aneh Trashrotenya jelek Trashrotenya Jebakan Batman Ya Ya, yang ngakunya katanya Yang ngomong Orangnya katanya Orang pintar Ya, gue gak tau orang pintar dari mana Ya, sekarang yang mau gue tanya nih Ya, Ong Aldo nih Sudah men-setting Berapa Solo King Sepanjang sejarah Maksudnya baik settingan dari sini Maupun settingan dari customer Customer Oke Kira-kira berapa om? Kira-kira aja Mungkin tiga ratusan Masuk akal Karena kan Jabodetabek kan memang Rata-rata kan Solo King itu Pasar terbesarnya di Jabodetabek Betul Betul ya Jadi dengerin dulu Kalau lu tinggal di Kalimantan Tinggal di Sulawesi Tinggal di Papua Atau Sumatra Solo King yang ke tempat itu kan Mungkin cuma sekian persen Kecil Rata-rata Rata-rata Solo King itu Beredar di mana? Ya 70% Jabodetabek Itu harus diakui Jadi misalnya terjual Kurang lebih kan Kalau gue lihat nih ya Solo King itu sudah terjual Selama tiga tahun Eh, dua tahun setengah ini Seribu unit Seribu unit? Kurang lebih Karena memang stoknya ada dua ribu lebih ya Bukan Kan sekali masuk kan tiga ratus Sekian-sekian Jadi total-total dapat kali masuk kan Sibu lebih Banyak 1100 unit lah Siap Sudah terjual kan Dan masih akan datang lagi nanti Masih Nah Dari 1100 yang terjual itu Ya Itu kan Bisa kita bilang bahwa 60-70% nya terjual di wilayah Jabodetabek Betul Betul ya Betul Bukan satu atau dua ya Bukan Bukan ya Tiga ratus ya Dan apakah tiga ratus semua bermasalah Nanti akan kita tanyakan Nah Nah kita tanya ya Sudah megang 300 Solo King Ini orangnya Ya Bukan satu Apalagi dua Ya kan Bukan ya Karena ada yang baru megang satu Bahkan baru megang dua Ya Ya kan Ini om Gue mau tanya Dari 300 Solo King yang mampir ke tempat om Aldo Itu Om Aldo pernah gak Menemukan masalah di Trust Lock Gak apa-apa Coba cerita dulu Kalau dibilang masalah sih Gak ada Oke Cuman emang Untuk Trust Lock Solo King ini Ada yang Putaran normal Ke kiri Ada yang ke kanan Reverse Untuk mengencangkan Jadi artinya ada dua om Ada dua Yang itu gak Kita gak bisa Spesifik Tipe model Enggak Enggak Jadi emang Walaupun tipe ini Satu Mungkin Teman-teman dia Mungkin ada yang reverse Trust Lock Nah Pengaruhnya Gimana om Kalau Trust Lock Itu reverse Kalau untuk awam Dia mungkin mau ngecengin ke kiri Ya Nah kalau untuk orang awam Mungkin ya Dia hajar ke kiri terus Ya salah Kalau emang Dilihat di kiri Terus puter ke kiri Dia liat Dia center Kok ini makin cekung Berarti salah puter Dia harus reverse Ke kanan Nah itu Nah Sesimpel Gak ada masalah Sebenarnya Masalah Trust Lock Puter kiri Puter kanan Gak ada masalah sih Yang penting Neck Lurus Sempurna Lurus Jadi gini om ya Mau Trust Lock Nya itu reverse Ataupun Trust Lock Tidak reverse Selama Neck Nya bisa lurus Itu bukan masalah Bukan Gak ada masalah Karena dia Two Way ya Iya Two Way Two Way Yang penting bisa lurus ya Lurus Macet 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 tuh pernah beberapa Di sini tuh Di dalam Trust Lock Ada baut lagi Ada baut Emang harus kita buka necknya Oke Kita buka baut Cuma di kendara ini bautnya Berapa kali om pernah nemuin Trust Lock Yang bautnya macet Hampir Mungkin di bawah 10 Dari 300 Iya mungkin di bawah 10 Itu necknya masih dibuka om berarti Necknya buka Empat baut Empat baut Belakang sini kan Buka Buka Nanti di Trust Lock Ini Nanti di dalamnya ini ada Buat Megang dia Supaya dia gak Cepot kan Cuman di kendari sedikit Udah 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 Gitu aja Seseterhana itu Iya Ataupun misalnya ada yang korosi Misalnya Karena mungkin kelamaan di gudang Ada yang korosi Semprot Candle Semprot Dikit Dikit ya Jadi bener tuh ya Bukan malah copot ya Karena ada beberapa gitar yang Translut Spok wheelnya copot Iya Itu di merek lain Gue pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Merek lain juga ada yang begitu kan Udah dikecongin Mentok Pernah menemukan kok? Di Solokin belum? Kalau misalnya mentok itu bukan hanya Solokin ya Tapi gitar lain pun yang terbuka Malah di Solokin gue Ini beneran ya Di Solokin gue belum pernah nemu satu pun Yang mentok? Yang mentok belum Jadi gak bisa lurus lagi Belum pernah Gue belum pernah ya Kalau merek-merek Yang US ya Mungkin karena udah lama gitarnya oh Jadi gini Masalah gini Umur Kita beli gitar sudah mungkin di atas 5 tahun ya Atas 10 tahun Trashload tidak pernah di set up Ya Ya udah selesai Jadi trashloadnya dari awal beli didiemin dulu Iya didiemin Jadi gak pernah bergerakan disini ya Jadi beli gitar gak di set up Katanya Wah ini kan pabrik punya Standar Salah dong Salah dong Salah dong Lu beli mobil Beli motor Lalu servis Servis rutin Berkala Rutin dong Kalau mau enak kan berkala Bos Iya Jadi lu denger sendiri Ini lanjut lagi Om ya Sebelum Sebelum lanjut ke topik lain Ini disclaimer dulu ya Iya Kan Gitar yang kalau mau lu dari kita itu Ataupun dari customer yang kalau mau lu Bukan cuma Solokin kan Iya Belum Ada merek-merek lain Fender, Sector, Grass dan sebagainya Dan semua Karena disini kan jual semua gitar Betul Ya otomatis ada disini Om Aldo Atau Om Aldo Sampai gypsum BB King Nah gypsum BB King pernah Jam, Pia Nah bimpia-pia kan JS JS pun sudah pernah kan Iya dong Nah artinya Ya artinya Kalau menurut gua Om Aldo ini cukup berkapasitas Dan memiliki kapasitas untuk bicara seperti itu Proper ya Karena kenapa? Karena banyak gitar-gitar disini yang merek lain pun sudah setting di Om Aldo Om Aldo Betul ya Betul Pokoknya kalau masalah gitar itu nggak lihat murah Nggak lihat Mahal Nah kalau gitar murah Udah pasti Masalahnya yang sering ditemuin gitar-gitar murah ya Fred aja udah Frednya gimana? Pengangkap Fred nggak rata Tajam Tajam Tajam, nggak rata Buzzing Lu dengerin dulu ya Lu dengerin dulu ya Ini ada kasus Bahkan gua baru tau Bahkan di Jepang pun Ibanus Prestige Masih juga ada yang ditemukan Hal seperti itu Apakah sering? Ya mungkin nggak Ya kalau mau ceritain masalah-masalah gitar-gitar yang Jepang Yang US Ya rame Sejam yang akan kelar Karena gitar itu memang ada masalahnya Terus.. Oh jelek nih gitar Ya nggak dong Ya nggak dong Ya nggak dong Bahkan yang datang ke Om Ngadu ini Lebih banyak brand-brand lain Dibandingkan brand Sholoki Iya dong Campuran Campuran Akustik, elektrik Campuran Iya bener Nah Kalau gitu om Berarti gua mau tanya lagi Sebenarnya kalau ada yang bilang Oh terasa Sholoki bermasalah Apakah sebenarnya yang ngomong itu tidak paham? Atau memang betul bermasalah? Kira-kira kemungkinannya lebih ke arah mana om? Kalau dibilang nggak paham Ya nggak mungkin ya Nggak mungkin Nggak mungkin Pasti paham lah Ya Mungkin Ya lu bilang tadi lah Mungkin cari Dari panggung Begitu Begitu ya Karena jadi lu dengerin ya Jadi gini Ini sudah jelaskan langsung oleh om Aldo Ya Bahwa trustroad tadi Sebenarnya Menurut om Aldo Hanya ada yang reverse dan ada yang tidak Ya Yang penting fungsi sih ya Nah yang penting fungsinya Necknya bisa lurus atau nggak Kalau Kalau misalnya lu beli gitar solo king Dan ada yang ngomong Wah naiknya begini 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 Gini aja Gini aja supaya gampang Lu kontek kemari Ya Kalau lu beli di Nafiri ya Ya beli di Nafiri Lu kontek ke Nafiri Lu sampaikan omongan lu itu Ngomong Ngomong aja Bor Gue beli gitar ini Ya solo king Kok trustroadnya begini Kata Bengkel gitar di tempat gua Ini bermasalah Nggak bisa lurus Nggak bisa apa Lu bawa balik kesini Lu bawa balik kesini Ini ada orangnya om Aldo Dia kerjain Kalau misalnya neck lu bener bermasalah Ya Dan trustroadnya bermasalah Nggak bisa lurus Gampang Gua ganti tuh gitar Lu ambil gitar baru Gimana Gimana ya Ya Gua ganti tuh gitar Lu ambil gitar baru Banyak gitar solo king sini Lu ngasih takut Lu ngasih takut Gitar cuma 5 juta Lu ambil Gua ganti Ini necknya bermasalah Lu bawa kesini Ya Dicek sama Aldo Bener bermasalah Atau cari-cari masalah Kalau betul bermasalah Ini gitar baru Kirim luncur Ongkos kirim pulang-pelang ditanggung Mbak Mi gua kirim segalian Gampang kan Boleh kasih contoh nggak Tadi siang Ini gimana Tadi siang ada customer beli Slowking Oh ya tadi itu ya Tadi siang kebetulan gua disini Langsung minta setup Oh langsung setup Kebetulan kamu lagi ada disini Disini Oh lagi lagi hutang Lagi ya Minta setup Drier Tuning-tuning locking tuner Yang senar 2 Itu doll Nggak bisa kenceng ya Nggak bisa kenceng Karena nggak kunci Doll Simple Buka Ganti Bos Rusak Ganti baru Beres Spare part sholoking Di nafiri Udah ada Mau apa? Tinar Sadel Mau apa? Itu mah banyak Ini dimana Biasa Oh nggak ada Yang ada beratnya Yang ada beratnya Ada Spare partnya aman Jadi After sale sholoking Aman Nah jadi artinya begini ya Gua ulang sekali lagi Ya Masalah itu Gua tanya Benar-benar ada Atau dibikin-bikin Karena Kalo benar-benar ada Gua tantang lu Untuk Maksudnya gini ya Kalo lu Entah lu yang beli Atau lu yang merasa Ya menyerpis atau apa Dan lu bilang Begitu Begitu Gua tantang lu Untuk bawa balik gitarnya kesini Kalo kita itu nggak bisa dibersin sama Om Aldo Maka lu dapet gitar baru Gampang kan? Beres Gampang kan? Kenapa? Karena Jangan mencari masalah yang tidak ada Ya Jangan bicara hal-hal Yang sebenernya Hal-hal simpel Tapi lu gede-gedein Ya Gua ulang Yang beli sholoking Merasa barangnya bermasalah Nggak usah nyanyi konser karaoke pinggir gang Nggak usah Lu sebut Masalahnya apa Lu kasih tau Ke nafiri Lu bawa dia kesini Akan dibersin sama Om Aldo Kalo nggak bisa Balikin Gitar baru Selesai